Perhitungan paralel yang lain, yang kedua sama dengan perhitungan manual juga, yang ketiga adalah sirekap ini tidak digunakan untuk keputusan, jadi... Dalam sidang Mahkamah Konstitusi MK, Kuasa Hukum Anies Muhaimin, Bambang Wijojanto, terlibat dalam debat sengit dengan ahli dari KPU, Marsudi Wahyu Kisworo. Bambang menanggapi terkait selidi yang dipaparkan oleh ahli terkait hasil dari sirekap dan jaga pemilu. Saya jawab saja, saya tahu, ungkap ahli Marsudi Wahyu Kisworo menjawab tanggapan Bambang. Kita buka dulu sire dinyapan, jangan sok tau, tegas Bambang kepada ahli. Perdebatan ini berawal ketika Marsudi menyatakan bahwa hasil yang disampaikan oleh jaga pemilu tidak memiliki perbedaan. Perhitungan paralel yang lain, yang kedua sama dengan perhitungan manual juga, yang ketiga adalah sirekap ini tidak digunakan untuk keputusan, jadi kita ribet-ribet capek-capek di sini, membahas sirekap itu, ya pesan kosong saja lah kira-kira. Tidak ada gunanya gitu ya. Kecuali mau bikin, ya mau nyala-nyalain orang kan bisa saja, kalau memang mau nyala-nyalain orang apa saja bisa disalahin. Tapi, jadi ini penting kita gelar, karena memang didalilkan. Jadi kan kami makamah harus menjawabnya. Jadi bukan, jangan dianggap tidak ada manfaatnya juga. Memperdebatkan di sini, kepentingan kami untuk menjawab dalil dari kedua pemohon. Bapak Jelis. Cukup ya? Di slide-nya Ahli, tadi coba dilihat, itu tidak comparable. Terima kasih telah menonton!